Intro Bahagia di keluarga Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Pasca kehadiran sang buah hati kedua Azura Humaira Nur Atta Seketika berubah menjadi cemas Atta Aurel dibuat khawatir ketika baby Azura mulai menunjukkan tanda-tanda gejala eksim Padahal usianya baru 2 minggu lebih Tapi bayi mungil dan cantik itu sudah tanggung sakit Seperti kulit kemerahan, lalu kulit kering dan gatal Hingga panas seperti terbakar Dan parahnya beberapa ruam itu muncul di bagian wajah Ya ikut, makanya aku juga masih merah-merah tuh Itu sensitif emang aku ada bawaan eksim kan Jadi anakku tuh ikut juga Dapat warisan juga dia warisan eksim juga Aminah juga gitu Cuman kalau dia mungkin lebih kemahiran pas baru lahir lebih sensitif Tapi sekarang udah mendingan lebih baik Dia tanya ke dokter waktunya Dia tanya ke dokter salepnya apa, ininya apa gitu kan Biasanya ada pengobatannya Terus kalau mandi misalnya kalau elap kan Ada yang bisa dielap gini Kalau yang punya kulitnya eksim tuh harus cuma boleh dipok-pok Badannya nggak boleh terlalu Anduknya juga harus anduk yang lembut Kondisi ini bukan kali pertama terjadi di dalam keluarga kecil Ata Aurel Beberapa bulan lalu, tepatnya bulan Juni Sang putri sulung Aminah pun divonis Derita penyakit dermatitis seborik atau gangguan kulit yang disebut eksim Kulit Aminah seperti bersisik berwarna kemerahan yang kalau digaruk berdarah Parahnya penyakit sejenis ini merupakan penyakit warisan alias turunan dari orang tua Yanni Ata sendiri Bahkan sakit yang dirasakan Ata nyaris sama persis yang dialami sang buah hati Aku pernah di pesawat Aku kan lagi tidur Ketika kok ada darah netes-netes di bursinya Ternyata Aminah pas tidur ngegaruk Itu darah semua Tapi kemarin pas aku ke kamar dia, pas tergi juga darah Darah semua guys, kakinya tuh sampe berdarah-darah Jadi Nggak boleh ini punya dokter Persis kayak kepala saya kalau lagi digaruk Aku misalnya lagi krim-krimnya Ternyata kita itu adalah Nah, kita berdua sama Kita nggak boleh minum kop Nggak boleh manis-manis Nggak boleh kopi Berarti nah, sampai gede nggak boleh makan permen Oke Wara-wara sakit tersebut Aminah maupun Ata sempat dilarang Untuk konsumsi makanan tertentu Sementara terkhusus Ata Kebiasaan atau pola hidup tak sehat Harus benar-benar dikurangi Bahkan bila perlu dirubah total Nggak boleh tidur pagi Nggak boleh kakek Nggak boleh lokok Nggak boleh lokok Terus Aminah nggak boleh makan telur kuning Nggak boleh makan cumi Cumi udang Udang, kepiting guys Penyakit eksim pada bayi Memang bukan hal yang baru Apalagi pada bayi yang baru menjelang usia Di bawah satu tahun Penyakit ini paling sensitif Penyebabnya pun beragam Mulai dari sentuhan Suhu udara Bakteri ataupun debu Tapi yang tak banyak orang tahu Penyakit eksim ini termasuk penyakit turunan Jika salah satu orang tua memiliki Riwayat sakit tersebut Otomatis Bayinya pun demikian Eksim ini dipengaruhi oleh genetik Secara umum Ketika kedua orang tua Nggak ada Kena alergi gitu ya Nggak punya faktor risiko alergi Atau kondisi alergi Anaknya bisa Angkanya sekitar 10-15% Kalau misalnya ada satu Salah satu orang tua Punya alergi Atau eksim juga Itu resiko anaknya Untuk punya eksim juga Itu sekitar 20-40% Nah apabila kedua orang tua Memiliki alergi Faktor risiko alergi Masih masih bisa arenitis Bisa asma gitu Nah anaknya ini risikonya lebih tinggi Sekitar 40-60% Bahkan bisa gitu ya Tergantung datanya Intinya Orang tua Faktor dari orang tua ini cukup besar Yang berpengaruh terhadap Kondisi alergi tersebut Makanya Pada kes ini Kasus ini kan Bapak Ata ini memiliki Risiko alergi Atau kondisi alergi Yang kemungkinan Bisa berpengaruh terhadap anaknya Dan ini kejadiannya cukup sering Lalu bagaimana cara menangani Penyakit eksim pada bayi Berikut penjelasan Dr. Muhammad Fajri Adai Ketika dimandikan Maksimal itu 5-10 menit Airnya boleh Angat-angat kuku Dikompres dengan air Angat-angat kuku Itu boleh Nah Perhatikan penggunaan sabun Jangan menggunakan Yang mengandung deterjen Yang berlebihan Atau Warna Dan Perhatikan juga Bahan-bahan Karena kalau misalnya Pecah-pecah nih Kita kasih Pelembab Pelembab ya Bahannya seramit gitu ya Bahannya tipis-tipis aja Setiap hati semangin Sampai jumpa